Kita ada helmnya juga, Cargloss Katanya denger-denger ada produk-produk kebutuhan rumah tangga Ini tipe apa namanya? Ini namanya tipenya yang CM CM itu cinta-cinta maul nggak? Biasanya kalau ini, dia kita nyebutnya disini rata-rata customer helm pilot Helm pilot? Iya, karena kacanya cuma setengah doang Bang, ini saya udah diajak keliling Mulai dari dealer Terus service Penting Ini mau diajak kemana lagi? Kita masih ada lagi, satu lagi, kita ada dua ya sebenernya Cargloss untuk helm Itu satu grup juga? Satu grup juga Kan Cargloss bukannya chat? Bukan, kita bukan hanya dikhusus chat Orang tuh tau ya Cargloss itu chat kan gitu Kita nggak, kita nggak main di chat doang Ternyata kita ada helmnya juga Cargloss Katanya denger-denger ada produk-produk kebutuhan rumah tangga Betul, kebetulan juga emang kita lagi Jual setrikaan nggak? Udah, udah memacu ke situ sekarang Kita emang ada produk-produknya udah ke situ Udah ada? Ada Ya udah, kita lihat ya Nah ini, apa namanya outlet atau showroom atau apa? Ini sih outlet untuk di luar ya Sebenernya untuk Carglossnya di sini kita Gitu loh, jadi memang Per dealer itu kita selalu ada mindset-nya seperti ini Gitu loh Jadi dealer mekar, pasti di depannya ada helm Cargloss gitu Di Bogor, di Cibinong juga? Di Bogor pun ada juga Oh, karena memang satu grup ya Karena brandingnya semua harus ada Cargloss gitu loh Kita mau tanya siapa? Assalamualaikum Bang, Bang Bang, dengan Bang siapa? Fikri Bang Fikri Ini yang jaga sini ya? Ya Cargloss itu mulai dari harga berapa sih Bang? Kalau untuk Cargloss, dia kan Mulai Starform dari harga Rp 185, dia udah dapet Rp 185 kayak gimana? Contohnya, kita model kayak gini nih ada Ini tipe apa namanya? Ini namanya tipenya yang CM CM itu Cine-Cine-Cine-Cine? Bukan Ini serinya Serinya Jadi Cargloss ini tipe yang CM Ini Rp 185 harganya Rp 185 harganya Dan ini S&I Bang? Betul, dia sudah S&I Untuk Cargloss biasanya semua Dia sudah S&I Semua S&I ya Betul Nah, ini kan tipe standar lah ya Ada lagi di atas ini? Ada Yang ada apa? Apa sih namanya nih? Topinya, padnya Iya, ada padnya Ini harga berapa? Kalau untuk yang ini Dia kena harga Rp 255 Rp 255? Ini pakai pad? Iya Dan juga kalau untuk tipe ini Dia biasanya sudah double visor, sorry Oh yang kaca mata hitamnya ya? Iya, betul Jadi tinggal bikin aja Dia sudah dapet Nah Coba kita lihat Tuh ada double visornya di dalam Iya, betul Terus kalau double disk bisa nggak? Nggak bisa Oh ini hitam dop ya? Nah ini warnanya hitam dop Hitam dop Jadi berbagai macam warna ada? Ada kalau itu Karena memang Cargloss Semua warna ada Kita cari Terus ada tipe apa lagi bang helmnya? Kalau untuk tipe yang ini dia banyak sih Jadi contoh yang kayak gini Ada juga yang Rock sebelah sini banyak nih Lah kok mereknya beda nih Tanya dulu aja nggak usah jauh nih Ini kan full face-nya Iya, betul Ini Cargloss Boleh dilihat ya? Boleh, silahkan Ini penting banget ya? Iya Lihat kalau berat angsuran Ini harga berapa? Kalau untuk yang tipe ini Dia kena Rp 360 Rp 360 Busanya bisa dicempet? Kalau busa bisa dia Semua untuk bisa Semua helm bisa? Bisa Bisa Termasuk yang half face? Bisa Bisa juga semua Nah ini kan ada Cargloss full face Terus kok ada Sirkon ini produk Cargloss juga? Betul Jadi si Sirkonnya ini Ya si Kelas premium ya? Betul Dia jadi collab Cargloss sama Taichi Jadi ngelahir produk si Sirkon ini Oh jadi Cargloss? Maka di sini ada branding Taichi nya Oke Cargloss kawin sama Taichi Anaknya namanya Sirkon Betul Oh iya Ini bisa dibilang premium ya? Betul dia Dia udah ada DOT nya juga Tuh DOT Buat nyusu Buat nyusu DOT itu standar luar negeri Iya USA dia USA Tuh Ini ada bendera Indonesia sama Jepang Kolaborasi Betul Oh Taichi itu dari Jepang? Eh Cargloss dari Indonesia Ini bisa brand lokal Jadi namanya Sirkon Betul Kalau dari Sunda, Sirko Banggosir Iya Taichan Taichan Santai dong Nah ini harga berapa kalau ini? Ngomong untuk tipe ini dia biasanya kena Rp750 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 Untuk yang Sirkon ini Iya Berarti Merek Cargloss sama Rp300an tadi ya? Iya Rp300an Macem-macem nih motifnya Betul Nah terus ada beda lagi nih Howard Smith ini produk apa? Kalau Howard Smith biasanya Kita sebutnya ini brand premium dari Cargloss Bukan Sirkon tadi? Bukan, beda Oh itu kolaborasi Itu kolaborasi Nah kalau untuk Howard Smith ini dia biasanya brand premium dari Cargloss Jadi misal contoh dia produknya Cargloss ini satu Nah diatasnya Cargloss ada Howard Smith Ini? Iya betul Tapi modelnya begini semua? Kalau untuk dia ada beberapa tipe sih untuk model Howard Smith contohnya Satunya kayak gini Bisa Terus juga ada yang model kayak gini Anak custom ya? Iya betul Biasanya Hasem, Harley Ya Hasem pasti masuk sebenarnya Hasem Mau naik apa aja masuk Orang jalan kaki aja masuk Nih Betul Tapi ini Premiumnya dari Cargloss Ya betul Karena disebutnya premium Kenapa? Ya itu pertama Busanya itu Innernya dia lembut Cheekpadnya itu Terus Sama dia bagian untuk penguncinya Dia bukan micro lock lagi Tapi sudah pakai yang dering Semacam Oh dering Iya Oke Kayak helm-helm luar Iya betul Tapi ini helm asli produk Indonesia Premiumnya Iya betul Harga berapa bang? Kalau untuk yang model kayak gini Biasanya dia kena 600an 600an Berarti ini memang udah SNI juga ya? Iya Semua SNI di sini Betul Ada model apa lagi? Selain itu Ini tadi Tadi kan modelnya yang custom gini Ini model yang Biasanya kita nyebut retro Nah ini bulat kayak gini Tapi bisa dipakein pet Sama visor Oh itu Ada juga model yang biasa dipake pet Kita ada Terus atau nggak Contohnya yang udah ke Pasang yang visor kayak gini Oh ini visor yang nggak pinter ya? Bobo Ini kayak gini deh contohnya Bobo banget naik Bobo banget Oh ini Howard Smith ya? Howard Smith Howard Smith Ini rata-rata kepalanya gede-gede ya? Ya karena Biasanya disebutnya Palanya gede-gede Biasanya kalau Howard Smith itu Dia ngikutin si kepala orang luar Orang luar deh Speknya euro dia Bukan ASEAN FIT Nah ASEAN FIT nya itu dia Punyanya si Carglo Oh jadi ada Lab, bukan label ya Segmentnya? Ya Kalau yang punya kepala gede Kalau di Inggris namanya GADON Itu pake Howard Smith Betul Tapi kalau kepalanya kecil Ya ASEAN FIT ASEAN FIT itu Carglo ASEAN FIT 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 Tipe apa lagi? Contoh Nah untuk ini Ini brand lokalnya nih Biasanya banyak dipake anak muda Ini keren nih Ini Carglo Star Ini buat Astrea Grand Astrea Star ya Ini keren-keren Jadi klasik modelnya Bener-bener Ini bisa dipakein pad sama kaca yang tadi ya Iya betul Ini rata-rata Kalau yang model begini berapa? Kalau untuk yang biasa model kayak gini Dia pad Apa sorry Ini dia ada gambarnya ada motif Dia biasanya kalau yang ini Kenanya 280 Yang pake motif? Iya Nah kalau untuk yang polos Yang polos kayak gini Yang kuning kayak gini Dia kena 250 250 Terus juga Carglo Dia udah ngeluarin produk baru nih Apa? Contohnya yang kayak gini Nah ini Dia produk barunya Jadi Beda nih sama yang biasa Bentuk Bentuk ininya ya? Iya Bentuk batoknya ya? Iya Kalau bentuk batok sih sama Cuman bedanya pertama dari busa sama Si ini pinggirannya Kalau Pinggirannya udah pake list Kalau dia sudah pake list krum Kalau ini kan masih karet dia Masih standar Ini harga berapa? Terus Kalau ini dia beda sendiri Dia kena 330 Karena udah model baru Iya Model baru Dan dia busanya Kalau untuk model kayak gini Dia masih biasa nih Nah Kalau yang ini? Nah kalau ini Dia busanya lebih upgrade Nah Jadi lebih mirip kayak ke Howard Smith kayak gitu Oh iya ini udah upgrade Jadi nanti bisa update OS ya Setiap tahunnya Pake EOS berapa? Pake EMUI berapa? Jadi Ini yang terbarunya dari CarPlay Iya betul Nah Terus ini ada yang Apa nih? Pake kaca tapi ada gini Biasanya kalau ini Dia Kita nyebutnya Disini Rata-rata customer helm pilot Helm pilot? Iya Karena kacanya cuma setengah doang Bahkan naiknya motor? Ya nggak tahu Biasanya customer kayak gitu Kacanya setengahnya gimana coba modelnya? Jadi Dia kayak gini doang Jadi dia biasanya untuk yang di kaca ini Dia hanya segini aja Dia Oh ini enak Harley nih sering nih Bisa Kayak gitu Buat ngendongin mata Iya iya Terus dia pake masker Pake apa? Balacava ya? Iya bisa pake masker Atau nggak kita kan ada produknya juga nih Isi Jadi modelnya bisa jadi yang full face gitu Jadi modelnya yang kecakil gitu nanti Oh jadi bisa dipasang? Bisa dipasang Nah ini fungsinya Si baut ini Dia buat si kancingin tadi sih Oh Oh jadi bisa full face Iya bisa full face Ini harga berapa yang pilot? Kalau untuk ini dia kena harga Rp 2.95 Rp 2.95 Ini yang pilot bukan yang snowman Rp 2.95 Rp 3.95 Rp 3.95 Rp 3.95 Rp 3.95 Terus juga Biasanya kalau car gloss Kan Kalau ini kan biasa art rider nih Nguarin Ada juga khusus ceweknya biasanya Pake rok? Bukan Jadi khusus cewek itu Biasanya disebutnya Contohnya yang disini nih Disebutnya apa? Disebutnya kita Car gloss hijab Car gloss hijab Iya Jadi sebagai pengganti hijab Betul Jadi dia belakangnya tuh Bisa untuk Pake hijab Agak tinggi ya? Enggak Jadi disebutnya kenapa hijab Karena Biasanya Helm yang biasa Yang tipe yang kayak gini Bentuknya Busanya itu Dia masih standar Nah untuk ini Dia Dia ada di ke dalam nih Jadi untuk space Itu untuk yang Oh iya Kadang rambutnya dicepol kan Kadang kan biasa gak nyaman tuh Turun Nah untuk ada ini Dia space ke dalamnya Jadi lebih enak Nanti dia lebih Kayak gitu Oke Orang nyebutnya apa? Car gloss hijab Car gloss hijab Dan Biasanya kalau Untuk yang Tipe ini Dia biasanya sudah fit ke Rata-rata ukuran si Kepala wanitanya Kayak gitu Jadi Ya dan ukurannya All size dia Direkomendasi juga Untuk Si cewek-cewek Jadi dia kan rata-rata Lingkal kepada cewek kan Kecil-kecil tuh Nah biasanya ini udah Ini udah plug and play Jadi lebih enak Pakenya kayak gitu Ah siapa bilang Cewek palanya kecil-kecil Kemauannya kadang gede banget Iya Kepala erang kecil Nah Terus ada produk apa lagi? Dari car gloss Selain Ya paling itu ya Kita untuk home Produknya juga Kita ada Untuk sabun Untuk itu aja kita Ada Jadi Biasanya kan yang terkenal car gloss Biasanya dia hanya Helm nih Ya Banyak orang yang gak tau Jadi car gloss itu Mengeluarkan produk lain Contoh ada home care-nya Home care-nya Ada auto care-nya Ini home care-nya Contoh Sampo mobil Ini auto care-nya Ini sampo mobil Ada sampo motor Sanitasernya kita juga ada Ada Ini pembersih kaca Pembersih kaca Nah untuk yang home care-nya Contoh ada buat Sabun cuci tangan Oh iya Hand shop Terus deterjen ya Iya Terus ada cairan cuci piring Buat ngepel juga ada Ya ini Complete ya Complete ya Ini yang refill-nya kan? Iya Ini yang botol-nya Iya Terus ada Pewang harum Ya Pengharum mobil Ini apa? Ini untuk Buat rantai Rantai yang ngebersihin lantai itu Jadi Dia produk auto care-nya Ini buat nge-fap ya? Nge-fap ya? Bukan itu liquid Itu liquid Ha? Ngamain aja yang liquid Ini dikunci pake pin? Enggak kalau itu Nah ini full injector Fungsinya apa? Untuk infus Jadi motor Kalau misalnya untuk Ngilangin kerak-kerak motornya Harus di infus pake ini Cairan ini Masukin ke tangki Apa gimana? Dia ada alatnya Dia dimasukin ke alatnya Ada Setiap Yamaha pasti ada infus Untuk alatnya ini Oh Dimasukin di alatnya Nah ini Nah ini Cet instan-nya ya? Piloknya Orang kalah nyebut Yaman dulu Pilok Gue mau beli ini mau ngambil keleci-nya doang ini Ya kan? Bundunya Bundunya Ini tebak keleci-nya berapa gitu kan? Ini Warna dasar Standar original motor Iya Dia ada pilihan yang lain juga sih Kita ada magnesium Warna-warna ininya Magnesium berapa? Magnesium kayak warna-warna gold gitu ya Magnesium gold ini kan dia Kayak warna-warna Apa ya? Tembaga Tembaga Ini Cet instan-nya ya? Iya Ini produk Cargloss juga? Betul Produk Cargloss semua Tapi kumplit ya Cargloss ya? Kalau untuk itu dibilang bisa kumplit banget sih Jadi banyak orang yang tau Cargloss itu cuma cet Atau helm Ternyata kumplit Ada home care-nya Bahkan sampai ngeluarin plastik buat trash bag juga ya? Ada untuk tasnya juga ada Terus juga Ada, kita kan Cargloss itu ada contoh Jadi untuk melengkapi Jadi untuk si Rider Contoh kita nyetak baju kayak gini Mas, ini kan produk asli Indonesia Merak Cargloss Nah ada nggak sih di luar ini yang memang produk impor dari kumplit Ternyata premium-nya Ada dong Kita untuk produk impornya Kita lari lagi nanti kesana Itu kita ada produk helmnya Array Sama? Sama Taichi Kebetulan kita salah satu emang distributornya resmi Untuk Array Se Indonesia Prasmanan saya Wah Ya Pak, kata sana yuk Lanjut, kita lanjut Nah, saudara-adeh Itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang produk Raggloss Selanjutnya gue mau bahas tentang Taichi dan Array Pokoknya ikutin terus Cek di video sebelum-sebelumnya atau video selanjutnya Terima kasih ya Sub indo by broth3rmax